Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita akan coba mendengarkan dibacain berita pada sesi yang satu ini Bung Kameramen, ada apa nih? Baik Bung Alfian, ini sebetulnya ya berita sederhana lah Bung Alfian Ini dari pikiranrakyatdepok.com 20 Februari 2022 Judul beritanya Bung Alfian Heran, Andi Arief dilaporkan usai sentil hasto kristianto Cipta panca menjawab Kalau rakyat bertanya, ya dijawab Jadi gini Bung Alfian ceritanya Ada politisi Partai Demokrat, Andi Arief dilaporkan ke polisi Akibat dia bercuit di Twitter Bung Alfian Bung Alfian pernah mengalami hal yang sama Begini Bung Alfian, isi tweetannya Setelah Partai Demokrat divitnah atas kasus Wadas Kini tak terbukti Bolehkah kami bertanya Apa benar hasto sekjen PDIP berada di balik penambang Andesit? Cuma nanya si Andi Arief nih Bung Alfian Apa nih respon Bung Alfian? Ya kalau dalam ilmu hukum Orang nanya mah nanya, dijawab aja Kalau nggak bisa dijawab yaudah selesai urusan Masalahnya nanya kok pakai lapor-lapor polisi gala Ya artinya Udah kali mas, kalau menurut saya mah Ini urusan kita lebih banyak Kalau memang nggak berbuat yaudah Nggak usah pakai lapor-lapor Mungkin kayaknya itu soal yang sangat Ya sederhana dan Kita punya banyak urusan lain bagaimana Mereka free masyarakat Wadas Dan terus Yuk kita lakukan kerja-kerja Yang menunjukkan bahwa kita punya jiwa Ke negarawanan Gitu kali Bang Iya Bung Alfian Yang saya aneh tuh Kenapa orang bertanya tuh Malah dilaporin Bung Alfian Padahal kan harusnya Kalau dia memang nggak terbukti Ya belain dong warga Wadas Iya Bung Alfian ya Harusnya dia belain warga Wadas ke Bung Alfian Gimana tuh Bung Alfian? Ya artikan kondisi Wadas kan Satu fakta yang banyak nikitawi Kalangan luas Iya Warga Wadasnya pun di berbagai kesempatan Melakukan testimoni dan kesaksian Betapa kekejaman Intimidasi dan suasana mencekam Itu mereka alami Dan semua orang juga tahu Bahwa di daerah tersebut Terkandung undesit Dengan kualifikasi yang Kelas tinggi Dan bisa-bisa mendapatkan keuntungan Bahkan tersebutlah angka seribu triliunan Lebih Nah artinya Kalau itu dipertanyakan Ya jawabnya ya dijawab Gak bisa dijawab Ya berarti Gak usah Masa anda gak bisa jawab Sama anak sekolahan Ditanya sama gurunya Lalu Karena gak bisa jawab Lalu akhirnya dia lapor Itu bu guru ke polisi Waduh Kasih Karena orang gak mau jadi Orang gak pengen jadi guru Kalau gitu Nah sama muridnya Murid gak bisa jawab Lalu lapor Sama Sama bapaknya Kan itu Lebai banget Saya pikir Udah kita urus yang lain Untuk urusan Wadas Jelas harus dicari Solusinya Dan harus dihukum Pelakunya Dan dihentikan Semua hal yang membuat Kekecewaan Dan luka hati Air mata Dan penderitaan masyarakat Yang ada di Desa Wadas tersebut Baik Bung Alvian Mungkin di sesi akhir ini Bung Alvian Ya mungkin yang dibaca Berita kali ini Gak terlalu panjang Bung Alvian Tapi kan Bung Alvian Penambangan Atau Pengambilan Apa ya Eksplorasi alam itu Ternyata gak Cuman di wadas Bung Alvian Dan di daerah lain pun Itu disikapi Dengan yang sama Bung Alvian Pertanyaan saya Mungkin di akhir ini Jadi gimana ya Bung Alvian Kalau Memang itu Penambangan Atau Pengelolaan alap itu Untuk Kebaikan Bung Alvian Kenapa kok akhirnya Warga itu nolak Saya kok jadi curiga ya Bung Alvian Ada sesuatu yang kenapa Akhirnya warga itu nolak Itu gimana Bung Alvian Ya karena mereka Tidak pernah mengajak Masyarakat Dan masyarakat itu sebenarnya Dianggap gak ada Allah Padahal itu punya mereka Lementang-mentang Merasa jadi Kepala daerah Merasa punya kekuasaan Jadi dia mengabaikan Musyawarah Dan komunikasi Ke bawah Dan kita sama dengar Misalnya ada kasus Pembebasan tanah Di sebuah daerah Di negeri kita juga Dengan seenaknya saja Menghargakan tanah itu Dengan angka 18 ribu rupiah Per meter Allah Itu kan sudah tidak Tidak bisa diterima Dan itu sudah menjadi Pengetahuan uas Jadi artinya Situasinya akan terus berulang Karena sesungguhnya Tadi saya bilang Bahkan pernah Saya sering saya bilang Pembayaran sudah lunas Barang belum dikirim Artinya mereka-mereka Yang begitu jadi Sangat represif Sangat kejam Sangat sadis Sesungguhnya karena Mereka sudah terlanjur Menerima Menerima sesuatu Tanda kutip Dan ini Sudah jadi pengetahuan umum Untuk berbagai urusan Jadi untuk seluruh bangsa Indonesia Warga negara Indonesia Kita Harus semakin menghitung Langkah kita Bahwa orang yang Katanya menjadi Pengurus negara ini Orang yang memerintah Negara ini Mereka belum tentu Menunjukkan kasih sayangnya Kepada kita Maka itu bersiap-siap Kemungkinan kita Tidak disayang oleh mereka Maka kita akan meminta Kasih sayang Allah Dan kita harus membangun Optimismu Dan kerja-kerja Yang membuat kita Punya kemandirian Ya begitulah Mungkin untuk dibacain berita Yang kelihatan sederhana Ya udahlah Kalau orang cuma nanya doang Mas ya Cukup dulu mas Mungkin kita kerjain yang lain lagi Tunjukkanlah kedewasaan Tunjukkanlah kematangan Dan Begitulah pemirsa sekalian Dibacain berita Sesi ini Kita cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!